Jawaban Gubernur Rohidin Mersyah soal Ridwan Mukti yang ungkit saat kampanye sebut Rohidin tak berbuat apa-apa. Ramai di jejaring media sosial soal curhat viral Ridwan Mukti yang mengungkit saat kampanye di Pilkada 2015 dan menyebut bahwa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang kala itu mendampinginya sebagai calon wakil Gubernur Bengkulu tak berbuat apa-apa. Lantas apa tanggapan dari Rohidin Mersyah? Kepada reporter tribun Bengkulu.com Rohidin Mersyah memberikan tanggapan soal video curhat Ridwan Mukti yang menjadi tandem pada Pilkada Gubernur Bengkulu 2015 lalu itu. Apalagi curhat yang disampaikan Ridwan Mukti merupakan masa kampanye Pilgrup 2015 lalu. Ketika itu Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah berpasangan. Pada Pilkada 2020 Rohidin Mersyah kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur berpasangan dengan Rosjonsah dan menjadi pemenang dan keduanya pun dilantik sebagai gubernur dan wakil Gubernur Bengkulu hingga saat ini. Berikut jawaban dari Rohidin Mersyah. Wajar saja dan biasa saja komentar beliau begini. Saya sangat maklum dan bisa mengerti bagaimana beban dan situasi yang sangat berat dan sulit yang beliau alami. Kerugian material, tersiksa secara fisik, beban moral, rusaknya reputasi politik dan lain-lain. Saya justru kasihan dengan KRM. Saya selalu berdoa semoga beliau ke depan selalu sehat, terus semangat dan mendapat peran yang lebih baik. Begitu jawaban Rohidin Mersyah yang dikirimkan via pesan WhatsApp. Seperti diberitakan sebelumnya, video curhat Ridwan Mukti yang menjadi viral tersebut beredar di grup-grup WhatsApp. Video curhat berdurasi 1 menit 13 detik itu diketahui diambil di awal Januari 2023 dan hingga saat ini masih menjadi perbincangan masyarakat. Bahkan tak hanya ramai di pemerintahan, namun juga di media sosial di Bengkulu. Dalam video tersebut, Ridwan Mukti yang juga mantan Bupati Musirawas Provinsi Sumatera Selatan ini mengungkit saat kampanye pada Pilgub 2015 lalu. Ridwan Mukti mengungkit jika banyak orang-orang yang dulunya berjuang pada pilkada, namun saat ini terbuang. Pernyataan Ridwan Mukti itu langsung disampaikan saat itu di depan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang saat itu hadir dalam acara yang sama.